Pegang kata-kata saya, ini adalah ramalan saya satu dan tiga akan lebih blunder karena mereka disini menyerang bertubi-tubi. Satu hal akan terjadi, besar sekali di debat ini nanti. Dalam debat kelima atau debat terakhir nanti, bisa jadi pasangan 02 yang sedang melejit naik, ini akan dikalahkan dan kondisi akan berbalik. 0-1 atau 0-3 akan memimpin jalannya konstelasi politik yang ada di Indonesia. Betulkah itu bisa terjadi? Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini tanggal 31 Januari 2024, jam 14. Pak Mahfud MD atau Profesor Mahfud MD mengumumkan pengunduran dirinya, walaupun belum resmi karena suratnya akan dibawa sendiri oleh beliau, sepulang presiden dari kunjungan keluar kota atau keluar negeri di hari Kamis nanti, dan beliau pun baru akan bertolak menuju ke ibu kota setelah hari Kamis. Dan apakah ini akan menjadi sebuah pertanda, bahwa serangan akan semakin masif dan peperangan yang akan terjadi dalam perdebatan nanti, akan lebih sengit dibandingkan sebelumnya. Akan ada gimmick apa saja, dan akankah banyak momen-momen yang akan merubah. Terjadinya kondisi yang sekarang ini dipimpin oleh 02, berbalik, sehingga 02 ada di bawah. Dan apakah betul 01 dan 02 akan bisa tag team atau bersama-sama melumat 02? Kita akan mulai lihat menggunakan kartu-kartu ini. Saya pikir kondisi pemilu saat ini, ini persis sama seperti kalau kita nonton MotoGP. Dan dalam MotoGP, kita hampir pasti tahu pemenangnya ini siapa. Atau mungkin di lab-lab ke 1, 12-an hingga puluhan awal ini, kita akan melihat sesuatu yang ya itu-itu lagi, tapi penentu itu biasanya ada di 5 hingga 3 lab yang terakhir. Sesuatu yang dramatis, sesuatu yang akan membalik hal-hal yang akan bisa terjadi seperti pilkada DKI kemarin, itu sangat mungkin juga terjadi kali ini. Tapi apakah betul hal tersebut mungkin untuk ada? Dan apakah kalian berharap itu ada? Atau tidak? Nah, tapi yang pasti saya umpamakan saat ini persis seperti itu tadi. Kondisi di dalam ya MotoGP, di mana orang-orang yang mendukung 01 ini udah fanatik mendukung 01. Apapun fakta yang menunjukkan kalau 02, 03 lebih baik, mereka akan tetap mendukung 01. Begitu juga dengan 02 dan 03. Dan kita akan lihat bahwa artinya, ini adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan dari jauh hari, sesuatu yang memang dilihat dari awal, dan saya katakan bahwa ini adalah waktu di mana semua jurus, agenda, hal-hal yang mungkin akan tidak terfikir untuk dilakukan, akan dilakukan di momen-momen terakhir ini. Kita akan lihat segala cara ini akan dilakukan. Segala upaya akan diserangkan, terutama oleh pihak 01 dan 03. 02 sih di sini mungkin akan lebih pilih bertahan. Jadi kalau pertandingan bola, bolanya udah dibuang keluar aja. Mereka nggak akan menyerang. Mereka akan santai. Tapi 01 dan 03 sangat menggunakan momen-momen terakhir yang saat debat ini dilakukan, tanggal 4 Februari nanti, itu tersisa kurang dari 10 hari sampai pagi, di mana pencoblosan akan dimulai. Kira-kira apa yang akan menjadi garis bawah, dan hal-hal yang akan menjadi sesuatu yang pasti, yaitu adalah serangan terhadap pribadi, Pak Prabowo Subianto. Ini adalah sesuatu yang saya ramalkan, akan tetap dan masih dilakukan. Serangan pribadi yang bertujuan untuk menggocek emosi, atau keseimbangan pesikis, Pak Prabowo, agar beliau ini diharapkan ya oleh 01 dan 03 melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Ahok kemarin, kepleset lidah. Nah kepleset lidah ini sebenarnya sudah terjadi pada Prof Mahfud. Tapi sayangnya Prof Mahfud ini dalam posisi penantang, bukan posisi kontender. Kalau kontender, wah pasti udah digoreng habis-habisan. Perkara ibu yang tidak boleh melahirkan anak yang tidak berakhlak, yang mana sudah dianulir, tapi nggak minta maaf. Dan bahkan beliau malah mengundurkan diri, yang mana dinilai oleh banyak orang, kalau mau mengundurkan diri, kenapa nggak dari awal-awal waktu beliau ini dicalonkan. Tapi ya ini semua adalah satu hal yang debatable, tapi yang pasti di sini kepleset lidah, inilah sesuatu yang dicari-cari. Sesuatu yang akan bisa diturunkan selama 10 hari terakhir, nggak 10 hari ya, karena kampanye ini mungkin akan mengalami masa atau minggu tenang, tapi kita akan tahu bahwa mereka perlu sebuah bahan. Dan bahan ini pasti akan dicari mati-matian di malam hari itu tadi, pada debat kelima atau debat terakhir Capres di 4 Februari 2024. Yang akan dilakukan ini adalah permainan Dixie. Nah, Dixie ini akan tentu saja lebih sering diserangkan oleh 01, karena seperti kita ketahui, dia ini adalah Singapodium. Singapodium. Kalau kita ngerti Singapodium, jadi ingat Habib Rizik ya. Tapi kan juga satu kelompok. Nah, saya katakan seperti itu, karena beliau memang menguasai cara untuk memanipulasi pikiran orang lain, menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan ini dengan cara yang sangat meyakinkan. Sebentar, ini bukan sesuatu yang buruk. Saya pun memiliki skill itu tadi. Tapi, kalau ini terus kemudian disandingkan dengan Pak Prabowo, yang dia ini mantan. Kalau prajurit kayaknya nggak ada mantan. Yang seorang prajurit, yang dia ini melakukan sesuatu, ya kalau disuruh komandannya A, dia akan melakukan A. Maka akan pasti bukan satu pertandingan yang enak untuk dilihat. Karena nggak akan ada balas-membalas yang akan sama. Beda dengan saat kemarin Gibran dan Profesor Mahfud, atau Gibran dan Ca'imin. Itu walaupun perbedaan usia, tapi masih ada saling serang yang akan bisa kita nikmati. Saat kemudian ada serangan, kita nunggu nih baliknya seperti apa. Serangan lagi baliknya seperti apa. Menjadi sebuah tontonan yang mungkin saja juga menghibur. Tapi ya, untuk yang sekarang ini, saya kira kita akan lebih melihat Mas Anies, yang akan menyerang Pak Prabowo lagi. Dan dia pasti akan menggunakan diksi-diksi yang secara etika, dan secara mungkin moral ini masih tetap di jalurnya. Tetapi kita akan tahu, jika itu disarankan kepada Pak Prabowo, maka beliau ini jika tidak menjaga emosinya, akan bisa saja memiliki satu, mungkin saja potensi untuk malahkan blunder. maka ini yang akan mereka serang. Tapi apapun itu, saya lihat bahwa selama orang ini tulus, selama seberi kemarin Pak Prabowo itu diserang, ya terjadi yang di TikTok kemudian adalah, orang-orang malah akan mendukung beliau ini tadi, dan malah akan kasihan. Nah, terus kemudian diikuti oleh Mas Anies, yang malah turun gelanggang, masuk ke TikTok, dan melakukan live TikTok secara masif. Dan kita akan melihat ini akan tetap dimainkan, trik-trik ini akan dilancarkan juga oleh Mas Ganjar. Mas Ganjar ini rupanya akan mengadopsi cara-cara Mas Anies untuk menggocek emosi Pak Prabowo. Jadi kita akan tahu bahwa sudah nggak ada lagi TD ngaling-ngaling, mereka akan menyerang, karena ini satu-satunya cara, dan nggak ada cara yang lainnya. Jadi yang ditunggu di sini adalah kesalahan yang akan dibuat oleh 02. Sama seperti MotoGP, bagaimana caranya agar orang yang terdepan, ini jatuh. Sehingga motor yang di belakangnya ini, yang selama berlep-lep sebelumnya itu nggak mungkin, karena memang mesinnya nggak akan bisa dikuasai, maka harus menggunakan skill si pengemudian ini tadi, atau pembalap. Lalu kira-kira serangannya akan di sisi mana? Yuk kita akan lihat. Dan prediksi saya di sini, kalau kita lihat ada banyak cawan yang berjajar, dan juga orang yang di sini ini merasa bahwa dia nyaman dalam kondisi ini, tapi ada satu kondisi yang memang dia harus kejar, tapi terus kemudian dia nyaman dengan apapun yang saat ini dia dapatkan. Maka kita akan tahu bahwa Anies ini, Mas Anies, akan masuk sejenak. Ini dari dunia pendidikan dan inklusi. Inklusi ini segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Dan dia akan mencoba masuk dari sisi situ, karena ini adalah sesuatu yang pernah dijalaninya dulu. Tapi jika dia tidak berhati-hati, maka akan bisa diserang, di mana dia di sini pernah dipecat oleh Pak Jokowi dari kedudukannya sebagai Menteri Pendidikan. Maka kita akan tahu bahwa ini adalah hal yang akan dimasuki sejenak, tapi terus akan ditinggalkan. Jadi yang akan diserang adalah di titik tersebut itu tadi. Dan kita akan tahu bahwa pendidikan nanti yang akan diangkat pasti permasalahan etika, permasalahan kepantasan, kepatutan, dan sebagainya. Dan dia juga akan masuk ke sisi di kesejahteraan sosial, serta teknologi informasi. Kenapa seperti itu kesejahteraan sosial? Ini yang digaung-gaungkan oleh kubu perubahan. Memberikan pemerataan, yang selalu diklaim bahwa saat ini belum merata. Hal-hal ini pasti akan diserangkan kepada Pak Prabowo, dan kita akan tahu bahwa berkaitan dengan teknologi informasi, pasti akan permasalahkan tentang situs dari Kementerian Pertahanan yang pernah dibobol, dan ini akan terus diserang, dan ini adalah sesuatu yang akan sangat empuk untuk digali terus-menerus, dan kita akan lihat hal-hal yang mungkin akan dilemparkan, yang mungkin akan berupa teknis, atau hal-hal yang sifatnya ini tidak diketahui. Jadi apa yang kemarin terjadi dari Gibran kepada Pak Ganjar, ini mungkin akan dibalaskan oleh Mas Anies. Tapi seharusnya ini sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pihak dari KUBU 02, dan seharusnya ini akan bisa diselesaikan. Jangan Mas Ganjar, ini sepertinya akan masuk dari kesehatan. Dilihat dari visi misi Mas Ganjar yang akan memberikan kartu, yang akan bisa meng-cover itu semua, maka Pak Prabowo di sini, yang seringnya beliau ini berbicara sesuatu secara normatif dan tidak teknis, akan diserang dari titik teknis. Dan akan ada satu episode sama seperti waktu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo dulu. Pak Jokowi ini kan melancarkan dengan serangan-serangan yang sifatnya teknis, sesuatu yang sifatnya keseharian, sesuatu yang memang menjadi pekerjaannya, dan ini juga akan dilakukan oleh Mas Ganjar. Ketenaga kerjaan juga akan jadi sebuah hal yang awalnya akan diklaim dulu, bahwa pemberian tenaga kerja akan dilakukan, tapi ini juga yang akan menjadi titik pangkal di mana Pak Prabowo ini akan diserang. Karena ya, selama ini dalam smelter yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, ini masih menggunakan tenaga kerja asing. Yang mana sebenarnya Pak Prabowo perlu untuk mengetahui, bahwa data pekerja asing yang ada di Indonesia ini sebenarnya nggak banyak. Tapi hal ini lah yang di-block up oleh media, terutama media yang melakukan oposisi kepada pemerintah. Dan ini akan terus diserang, bahwa Pak Prabowo lebih memilih asing. Dan bagaimana dia ini tidak memperhatikan kesejahteraan dengan hal-hal yang terjadi, kecelakaan yang terjadi dalam smelter kemarin itu. Maka harus hati-hati, harus ada orang yang siap data, dan beliau harus tetap tahu bahwa dalam perdebatan ini, harus bisa memaparkan itu semua sesingkat dan juga sepadat mungkin, dan jangan terlihat seperti menghindari sebuah pertanyaan untuk dijawab seperti kemarin. SDM ini berkaitan dengan hal yang tadi itu tenaga kerjaan, karena ya pasti nanti yang akan diperdebatkan, pasti permasalahan tentang tenaga kerja dari China ini tadi. Dan juga yang akan diserang, ini adalah masalah pendidikan dan juga kebudayaan. Budaya seperti kita ketahui, nanti etik ini akan diserang dari dua sisi. Dan ini adalah sesuatu yang sepertinya selalu ingin dijual, yang padahal masyarakat sudah nggak peduli, karena ya dalam hal yang terjadi kemarin tidak ada pelanggaran etik sama sekali. Kalaupun ada itu sesuatu yang terus kemudian, kalau menurut saya sangat subjektif, dan karena itu tidak dilakukan oleh pihak yang didukung, maka ini tidak jadi masalah. Tapi saat itu dilakukan oleh lawan politik atau seseorang yang berlawanan pandangan dengan kita, maka ini akan jadi sesuatu yang akan terus dikejar, karena memang tidak ada hal yang lain yang akan bisa disalahkan. Jadi pendidikan dan kebudayaan, ini pasti lagi dan lagi berurusan dengan etik dan apa yang terjadi pada Gibran kemarin, dan apa yang dituduhkan kepada Paman Usman. Lalu lagi dan lagi, untuk terakhir kalinya, dan ini sebenarnya selalu dianggap sebagai hal yang sebenarnya sudah usang, sudah dijelaskan, dan juga sudah dibuktikan, bahwa ini tidak terbukti, tapi isu tentang penculikan, ini akan tetap digiring dan diarahkan ke sana. Bisa jadi akan dihadirkan orang-orang yang akan terkait langsung. Dan hal-hal yang bersifat dramatis dan melodramatis akan dimainkan di sini. Di isu tentang penculikan ini, tag team akan terjadi, 01 dan 03, ini akan bersama-sama. Sepertinya mereka ini nggak janjian, tapi seperti janjian, akan menyerang bersama-sama. Dan ini akan dilakukan secara bertubi-tubi. Dan ini sesuatu yang seharusnya Pak Prabowo sudah sering diserang sama kayak Pak Jokowi di Capekai, harusnya beliau ini bisa lebih tenang dan tidak terbawa oleh emosi. Dan mengetahui bahwa kondisi beliau sekarang ini, selangkah lagi menuju ke kemenangan, seharusnya bisa lebih berhati-hati dan tidak usah terpancing dengan apapun itu tadi. Kita tahu bahwa ya mereka berdua, 01 dan 03 ini menunggu keajaiban. Keajaiban itu adalah keplesetnya Pak Prabowo. Kalau Gibran, saya pikir bukan sesuatu yang akan bisa menyebabkan ini. Tapi Pak Prabowo ini tadi, harapannya benar-benar dikawal oleh timnya, tidak terjadi sesuatu yang akan bisa merusak emosi dan juga ketenangan psikologisnya ini dalam perdapatan nanti, tapi disinilah sebenarnya letak ujian yang sesungguhnya yang akan kita lihat bahwa beliau ini pantas atau tidak untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan nanti. Jadi saya pikir saya tidak akan takut. Karena jika nanti ternyata memang hal yang terjadi, misalkan kepleset, ya itu artinya mungkin sesuatu yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan. Tapi jika ternyata tidak, maka sebenarnya dialah pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Indonesia di saat ini. Dan saya lihat nanti Pak Prabowo ini akan lebih tenang. Beliau ini seperti seseorang yang sudah melepaskan semuanya. Beliau kalau tidak bisa menjawab, saya yakin beliau pasti akan katakan tidak bisa. Dan tidak bisa menjawab, itu bukan berarti beliau ini tidak capable atau tidak agape. Beliau sebenarnya tidak perlu membuktikan apapun di sini. Tidak ada yang perlu dimenangkan dan dikalahkan. Karena kondisinya memang beliau sudah menang. Jadi yang memang harus dijaga adalah emosinya. Tidak terbawa oleh tarian yang akan dilakukan oleh 01 dan 03. Tapi ini satu hal yang juga akan tidak mudah. Pak Prabowo pun menjawab juga jawab saja. Sebisa yang beliau jawab. Karena tidak perlu kita harus mengelaborasi. Sesuatu yang sudah dikatakan di awal bahwa dalam perdebatan yang tidak efektif seperti ini, hal seperti penjelasan tentang rahasia negara, bagaimana hal itu tadi harus dijabarkan, itu juga bukan sesuatu yang akan bisa dijelaskan dengan detail dan juga ketakutan akan mengungkap sesuatu. Ini satu hal yang harus dipegang kegantung oleh beliau. Dan sepertinya Pak Prabowo nanti akan bersikap menjaga jarak dengan hal-hal yang sifatnya emosional itu. Beliau akan menjawab secara normatif saja, karena tidak ada perlu yang harus dibuktikan lagi. Debat ini juga akan sulit untuk mengubah seseorang atau membawa seorang swing voter untuk memilih, karena bukan di sini letaknya. Maka saya kira jadikanlah ini adalah sebuah mungkin pertunjukan saja. Bagaimana ini semua akan harus dijawab. Kalau disindir ya ditertawakan saja. Kalau memang nggak bisa jawab ya bilang saja nggak bisa, karena apapun yang akan tampak dalam perdebatan, kecuali sesuatu yang bersifat amarah, atau menghina, atau memaki, ini sepertinya masih akan tetap bisa ditolerir, dan tidak akan jadi sebuah parameter untuk orang-orang memilih beliau, meninggalkan beliau, atau tidak memilih sama sekali. Bahkan saya katakan bahwa sepertinya nanti, blunder ini malah akan dilakukan oleh salah satu pihak antara 01 atau 03. Bukan oleh Pak Prabowo. Mengapa? Karena 1 dan 3 ini dibekali oleh banyak sekali hal-hal yang di-coachkan oleh si konsultan politik, dan dalam perjalanannya, mereka ini akan melakukan blunder, yang akan baru ketahuan setelah terjadinya debat nanti. Pegang kata-kata saya, ini adalah ramalan saya 1 dan 3, akan lebih blunder karena mereka di sini menyerang bertubi-tubi, sehingga ada hal yang salah terucap, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan kepada mereka. Akankah merugikan sekali? Saya kira tidak, karena posisinya mereka juga masih jauh ada di bawah, tapi yang pasti di sini, sebenarnya apapun itu, kita akan menyaksikan satu hal yang akan sangat bersejarah. Satu hal akan terjadi, besar sekali di debat ini nanti. Apa itu kita akan nantikan, tapi semoga apapun yang terjadi, Indonesia akan memilih seorang pemimpin yang akan bisa membawa kita keluar dari satu kutukan, middle income trap, yang kita akan tahu bahwa Thailand, salah satu negara yang disampaikan oleh M. Lutfi, mantan menteri perdagangan kita, bahwa ini adalah satu hal yang tidak akan mungkin bisa dipungkir oleh Thailand, mereka tidak akan pernah menjadi negara maju dalam jangka waktu mungkin 100 atau 200 tahun ke depan. karena mereka sudah melewati waktu emas yang seharusnya mereka manfaatkan, mereka ada keributan di dalam negaranya. Ini bisa kalian tonton di konten total politik, yang mengetirview tentang temanya itu ugal-ugalan dalam hilirisasi, dan kalian akan terbuka matanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kita harus meneruskan semua yang ada ini tadi, dan bagaimana Indonesia ini masih sangat besar kemungkinannya untuk bisa mengambil kesempatannya menjadi salah satu negara maju di tahun 2038 nanti, menuju 2045 100 tahun kemerdekaan Indonesia, menjadi satu negara maju dari Asia Tenggara yang akan memimpin peradaban dunia. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan konten ini, semoga ini menjadi sesuatu yang kalian akan bisa bagikan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Silahkan subscribe jika kalian merasa bahwa konten saya membawa banyak pencerahan untuk pengetahuan kalian, dan silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini, serta jangan lupa untuk berikan pilihan kalian pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, pilihlah siapapun yang kalian rasa paling baik. Tidak harus kosong dua, kalian mau memilih kosong satu silahkan pilih, kosong tiga silahkan pilih, tapi jangan tidak memilih. Pastikan kalian ikut menentukan arah masa depan bangsa dalam lima tahun ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.